Balik lagi bareng gue, Papa Kiltrik. Dan memang beberapa hari kebelakang lagi gak ada pembahasan ya. Karena kemarin kita juga lagi sibuk banget buat namatin The Inglite 2. Dan gue juga kemarin udah mulai ngeliat banyak komentar yang Bang, bahas lagi RA dong Bang. Atau Bang, ada pembahasan tentang Resident Evil lagi dong gitu. Ya, tenang aja. Tapi meskipun disini gue juga gak akan bahas RA banget ya. Tapi lebih tepatnya adalah gue pengen membahas Capcom. Dan apa yang mereka lakukan beberapa hari kebelakang. Bukan beberapa hari sih jatuhnya sih. Lebih ke kemarin ya. Tanggal 14 Februari. Nah, karena pas kemarin itu. Pas tanggal 14 Februari itu. Mereka itu mengadakan sebuah countdown. Atau hitung mundur. Yang sisanya adalah 6 hari lagi. Nah, kalau sekarang berarti pada saat video ini dibuat. Sisanya tinggal 5 hari dan sekitar mungkin 18 jam lagi gitu ya. Nah, ini apakah untuk proyek baru? Apakah untuk game baru? Atau mungkin apakah untuk DLC, ERE Village? Kita gak tau. Namanya itu yang bakal kita bahas disini. Bahas sedikit beberapa spekulasi dan apa ya aja yang sebenarnya udah lakukan sama Capcom beberapa hari kebelakang juga gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih. Gue tuh pengen berterima kasih dulu sama kalian ya. Buat kalian nih yang udah sering nontonin gue. Baik di live maupun di video pembahasan ya. Berkat konsistensi kalian, berkat dukungan kalian juga. Gue akhirnya sudah mulai dilirik oleh brand Razer. Jadi sekarang udah punya sponsor nih ceritanya nih Razzler ID ini ya. Jadi, untuk suara yang kalian dengarkan sekarang. Ini berasal dari mic yang Razer kirimkan ke gue. Yang nama micnya itu adalah Razer Siren Mini. Dimana ini mic yang sebenarnya cocok banget buat gue. Mengingat disini gue tuh punya meja yang sebenarnya cukup berantakan dan agak sempit juga ya. Nah, ketika gue kedatakan mic ini dengan ukurannya yang juga kecil banget. Mini banget gitu ya. Ini bener-bener cocok banget. Jadi, gue tuh lebih gampang buat ngatur apa-apa yang ada di atas meja gue. Ketimbang sama mic gue yang sebelumnya. Nah, apalagi mic ini juga dipermudah karena koneksinya itu udah USB aja ya. Jadi, tinggal lo colok USB. Lo gak perlu beli hardware apa-apa lagi. Lo udah gak perlu beli alat apa-apa lagi. Tinggal colok USB. Udah, lo langsung bisa rekam suara lo juga gitu ya. Dan untuk kualitas suara juga gak usah dipertanyakan lagi. Kalau misalkan Razer seperti yang bisa kalian denger sekarang. Suara gue itu udah lebih crispy lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi, sekali lagi thank you banget buat semua. Dan thank you banget juga untuk Razer yang udah ngirimin Mix Siren Mini sekarang. Nah, jadi buat kalian juga minat sama produk Razer yang satu ini. Bisa langsung kunjungi store Razer terdekat. Atau bisa langsung visit sosial medianya Razer. Dan kalian bisa dapetin semuanya di sana. Oke? Nah, jadi gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk pembahasannya. Ini adalah apa yang terjadi sama Capcom. Dan countdown apa sih? Atau hitung mundur apa? Yang sebenarnya sekarang sedang direncanakan oleh Capcom. Terima kasih telah menonton. Jangan countdown yang satu ini. Gue rasa kalau misalkan kita tanya ke komunitas kita yang sekarang. Itu udah pasti jawabannya gak akan jauh-jauh dari yang namanya Resident Evil 4 Remake. Yang dimana gue tuh udah hampir bosen loh. Gue tuh jujur aja gue tuh udah bosen banget buat nanggapin RM4 Remake. Ya, maksud gue gini ya. Bukan gue gak suka. Bukan gue benci atau gimana. Tapi kayak apakah tidak ada pertanyaan lain gitu kalian kepada gue. Kalau misalkan udah ada nanya kayak, Bang, Capcom tuh next ngerjain apaan gitu. Udah sih gue gak tau. Ditambah yang kalian cuman interest itu cuman RM4 Remake doang. Jadi gue bosen disitu ya sebenarnya kan nanggapinnya ya. Tapi ya, kalaupun nanti ada, gue pasti tetep main kok. Kalau misalkan nanti Resident Evil 4 Remake itu, Waduh gue pasti tetep main. Jadi gue tuh tetep lebih milih untuk nunggu yang resminya aja. Ketimbang kita bahas yang memang belum jelas. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang, Untuk countdown Capcom disini tuh dimulai pada tanggal 14. Dan sekarang itu mungkin udah sekitar 5 atau 4 hari ya. Berarti ini jatuhnya tuh antara tanggal 21 atau di tanggal 22 gitu ya. Nah, jadi ternyata di antara tanggal 21 atau tanggal 22 itu, Katanya jatuh bertempatan dengan akhir dari pagelaran yang bernama Capcom Cup. Atau piala Capcom. Dimana ini adalah sebuah ajang kompetisi ya. Dan ini berfokus ke Street Fighter serisnya. Jadi ada beberapa orang yang ikut lomba disini. Dan mereka berantem dengan platform gamenya itu adalah Street Fighter disini ya. Nah, karena bertempatan dengan jatuhnya di hari akhir Capcom Cup. Itu akhirnya banyak berspekulasi kalau ini bisa jadi adalah Street Fighter 6. Kalau gue sih jujur, gue gak terlalu ngikutin Street Fighter ya. Tapi gue rasa ini juga bisa jadi berita yang bagus. Kalau misalkan kalian sekarang udah cukup bosen kalau Capcom itu dari tahun 2017 itu bener-bener berfokusnya ke Resident Evil terus ya. Memang iya sih, untuk beberapa tahun kebelakang. Mungkin sekitar 5 atau 4 tahun kebelakang itu Capcom Resident Evil-nya lagi gila-gilaan. Mulai dari area 7, area 2, area 3, dan bahkan kemarin Resident Evil Village sekalipun. Nah, itu kemungkinan yang pertama adalah ini bisa jadi adalah pengumuman untuk Street Fighter 6. Nah, yang kedua disini karena pengumuman countdown itu juga bertepatan dengan Resident Evil Portal. Kalau misalkan kalian gak tau, Resident Evil Portal itu adalah sebuah portal yang diciptakan oleh Capcom. Kalian bisa gabung ke situ. Dan kalau misalkan kalian pernah ngedengar sebuah program yang namanya itu adalah Resident Evil Ambassador. Nah, itu juga bisa diakses melalui portal Resident Evil ini. Nah, jadi kemarin adminnya Resident Evil Portal itu baru aja menambahkan di bagian section history-nya atau sejarahnya mereka. Sejarah untuk Resident Evil 0 ya, sampai Resident Evil 3 yang versi klasik. Bukan yang remake, tapi yang versi klasik. Bahkan kalau gue gak salah lihat, untuk Resident Evil 1-nya pun yang mereka masukin ke section history mereka, itu adalah Resident Evil yang versi 1996. Bukan yang remake yang 2002, ketukar mulu ya. Bukan yang versi remake-nya, dan bukan juga versi yang sudah di remaster-nya. Jadi bener-bener Resident Evil 0 yang dulu, kemudian RE yang 1996, RE 2 1998, dan RE 3 yang tahun 1999. Nah, jadi sebenarnya beberapa hari ke belakang atau beberapa waktu ke belakang pun sebenarnya juga udah muncul apa ya, mungkin bisa dibilang keinginan para fans, atau ya kepinginannya para fans gitu ya. Kalau Capcom itu bisa merilis game-game klasik mereka untuk platform yang sekarang. Bukan remake ya, tapi di porting, di re-release untuk platform yang sekarang. Sama aja kayak kalau misalkan Resident Evil 4 itu kan udah di-release beberapa kali ya, di platform yang dulu, bahkan di yang sekarang pun versi remaster-nya ada. Nah, banyak yang udah minta, kalau RE 0 sampai RE 3 yang versi klasik itu juga bisa dibikin sedemikian rupa gitu. Nah, akhirnya disini muncul sebuah spekulasi, kalau kelihatannya Capcom itu mau bikin remaster dari versi RE 0 sampai RE 3 yang klasik untuk di platform yang ada sekarang. Jadi kemungkinan besar itu adalah pengumuman yang nanti bakal kita lihat di 5 atau 4 hari mendatang. Kalau ini, jujur gue juga excited sih ya, karena mengingat kalau misalkan kita lihat di versi remake-remake yang kemarin, ya mungkin ada beberapa orang yang ngecewa. Tapi, gue nggak ngomongin dari sisi remake-nya mengecewakan atau tidak, tapi gue rasa semenjak remake kemarin keluar, itu Capcom tuh seakan kayak mau ngelupain atau ngehapus Resident Evil 4 classic dari ya ingatan semua orang gitu ya. Ketika kita bahas RE 1, 2, 3, pasti yang mereka bahas itu adalah versi remake-nya. Nggak pernah mereka bahas yang versi klasik. Nah, gue rasa disini Capcom itu kayak mulai sadar kalau fanbase yang klasiknya itu emang bener gede dan masih banyak banget. Dan mungkin Capcom juga sadar kalau banyak juga yang nggak terlalu suka sama remake mereka, meskipun memang sukses. Dan akhirnya mereka mencoba membawa untuk versi klasik ini ke platform yang lebih modern. Ya, semoga aja ya. Dan ini juga bisa jadi tambahan cuan juga buat Capcom ini sih nggak salah. Daripada RE 4 lagi yang di remaster gitu ya. Kita kasih giliran lah ya untuk RE 0 sampai RE 3. Karena mereka sampai sekarang pun tuh nggak ada platform yang accessible buat dimainin loh. Kalau nggak salah RE 1, 2, 3 itu berhenti di PS3. Jadi lu tuh kalau misalkan mau mainin game ini secara legal ya, itu lu bisa mainin atau bisa download melalui PS Store-nya tapi bisa dimainin di PS3. Seinget gue, di PS4 ke atas itu mereka nggak bisa diakses. Jadi semoga aja dengan ini mereka bener-bener ada nyatan untuk bawa titel klasik ini supaya lebih bisa diakses sama generasi yang sekarang. Nah kemudian kemungkinan yang lain adalah ini bisa jadi pengumuman untuk ya itulah tadi, RE 4 remake gitu ya. Nah kalau kali ini gue mengakui, ya kalau kali ini gue mengakui memang kemungkinannya besar. Karena memang beberapa hari kebelakang pun juga ada rumor yang tentang Resident Evil 4 remake juga kan. Tapi itu rumornya nggak akan gue bahas di sini. Seperti yang kalian inget, gue juga udah nggak mau terlalu bahas tentang rumor. Tapi memang ini tuh ciri hasil Capcom ya. Ketika mereka itu udah banyak rumor, ketika itu udah mereka mulai banyak bocoran yang menurut mereka cukup berbahaya, mereka biasanya pasti bakal ngeluarin statement resmi. Sooner or later. Tapi lebih cepetnya sooner sih ya. Jadi gue rasa karena udah ada banyak rumor yang bertebaran gitu ya. Udah mulai banyak rumor yang menurut mereka, wah ini rumor nih bahaya nih. Karena ada beberapa yang bener. Yaudah lah, dari penyakitannya gue lama-lama kita review aja gitu ya. Jadi ya buat para fraksinya RE 4 remake yang gue rasa kemarin ketika ada Ying Light 2 kemarin udah pada bikin partai gitu ya. Silahkan finger cross, silahkan berharap. Kalau misalkan ternyata bukan RE 4 remake ya semoga berhasil lain kali dan semoga kalian nikmati gue ketawain dari sini gitu ya. Tapi it's a possibility ya, it's a possibility. Kita lihat aja nanti, kalau misalkan memang RE 4 remake pun itu udah pasti bakal gue cover, udah pasti bakal gue bahas. Jadi gak usah panik, tinggal kita tunggu aja. Nah, yang paling jelas, yang memang paling lagi ditunggu-tunggu sekarang, yang memang udah fix bakal rilis, itu adalah DLC-nya Resident Evil Village loh tentunya. DLC-nya RE Village dan juga Reverse ya. Entah kalian itu mau mainin game itu atau enggak. Kalian itu menginginkan game itu ada atau enggak. Tapi Reverse itu memang tetap sekarang ini lagi dikerjain sama Capcom. Dan gue rasa Resident Evil Reverse dan DLC-nya RE Village itu gue rasa bakal dirilis berbarengan. Itu sih udah bisa hampir gue yakin lah gitu ya, untuk kedua game itu di deres. Dan gue rasa ini adalah tebakan yang paling mungkin buat sekarang gitu ya. Dan kalau misalkan kita pengen cocok logi lagi nih ya, pengen cocok logi banget gitu. Kalau misalkan kalian ngeliat font dari countdown-nya, itu udah mulai banyak orang yang mengidentifikasi. Kalau font yang digunakan itu, font yang countdown itu juga mirip dengan font yang pernah digunakan di demo-nya Resident Evil Village. Kalau zaman dulu kan demo-nya RE Village itu juga ada countdown-nya tuh, ada hitung mundurnya tuh kan. Nah itu katanya font-nya mirip. Ya jadi bisa jadi kita bakal dapet pengumumannya Resident Evil Village. Dan ini yang paling mungkin. Kalau memang ada, gue sih nggak akan kaget. Karena memang ini yang paling mungkin gitu ya. Nah satu lagi yang paling mungkin, itu adalah Pragmata. Ini adalah sebuah game baru, sebuah IP baru yang di-reveal sama Capcom tahun lalu. Dan harusnya rilis tahun ini, tahun 2022. Tapi karena delay dari bagian mereka akhirnya di-delay ke tahun 2023. Setahun, memang delaynya cukup lama. Tapi kalau misalkan mungkin bakal ada trailer baru, atau mungkin bakal ada trailer yang ada gameplay-nya, ini juga menurut gue adalah suatu kemungkinan yang paling besar gitu ya. Yang gue harapin sih udah pasti Village ya. DLC Village, kemudian ya reverse, nggak ngarepin sih. Tapi yaudahlah gitu ya, itu mah pasti udah sepaket. Dan kalau misalkan memang ada Pragmata, itu juga lebih bagus lagi gitu ya. Dimana mungkin sekarang Capcom itu bisa istirahat dulu, atau bisa take a break dulu di Resident Evil. Dan mereka bisa fokus ke game terbaru mereka, yaitu Pragmata disini. Nah, untuk kemungkinan yang paling gue benci, tapi yang keliatannya sekarang juga lagi rame. Ini adalah NFT, atau Non-Fungible Token. Sekarang kan lagi latah nih ya, hampir semua orang itu beli NFT, hampir semua perusahaan itu mulai kecemplung ke dunia per-NFT-an ini. Dan Capcom mengingat mereka adalah sebuah perusahaan yang tentunya juga UUD gitu ya, mereka juga cari duit, pastinya mereka juga mau cari untung dong. NFT ini bisa instan sekali. Bayangin deh, untuk poninya si Leon dijadiin NFT, itu pasti laku berapa juta dolar, atau berapa miliar dolar, itu laku pasti. Mukanya si Polom dijadiin NFT pasti laku. Atau mukanya siapa? Jill kek? Atau Eida kek yang kemarin gitu ya? Atau mungkin si Ethan yang cuma tangan buntungnya doang dijadiin NFT, itu bisa loh kan? Kalau gue sih jujur, ini worth case scenario ya. Dan gue mungkin akan sangat-sangat murka banget. Kalau misalkan ternyata countdown yang selebai ini, hanya untuk sebuah proyek NFT yang se-sepeli ini gitu loh. Gue bukan orang, gue bukan termasuk orang yang gila-gila banget sama NFT, gue bahkan kayaknya gak tahu suka sama trend ini. Kalau misalkan lo suka yang terterah, itu mah kita perbedaan pendapat aja. Tapi gue rasa sekarang udah saking banyaknya perusahaan yang kecemplung kesini, jadi kayak beritanya tuh udah overrated gitu ya. NFT lagi, NFT lagi, dan sekarang akhirnya Capcom salah satu perusahaan dan publisher favorit gue, keceplung juga kesini. Meskipun ya fair, karena mereka juga cari duit, tapi ya ayolah, lagi-lagi NFT lagi. Dan untuk pengumuman yang sampai dibikin countdown, kalau cuma buat NFT doang itu menurut gue, apa sih? Gak usah selebai ini. Tapi semoga aja bukan NFT. Nah, kalau misalkan untuk kemungkinan dari gue sih cukup sampai di situ aja ya. Memang itu adalah kemungkinan yang saat ini paling mungkin. Tentang apa yang nantinya bakal direveal sama Capcom di 4 atau 5 hari ke depan. Gue rasa juga disini mulai banyak yang akhirnya pada berharap ya ada yang ngetik Dino Crisis, ada yang ngetik Dragon Dogma yang kedua gitu kan. Karena Capcom juga mengingat mereka juga punya banyak IP yang sampai sekarang belum dilanjutin, yang jadi anak emasnya sekarang bener-bener R.A. sama Monster Hunter gitu ya. Dan juga masih ada yang komentar tentang DNC6. Tapi DNC6 gue rasa ini yang paling tidak mungkin sih. Tapi tetap kita lihat nanti untuk tanggal 21 atau 22, apa yang sebenernya bakal mereka umumin. Nah, jadi langsung aja pada komentar, di kolom komentarnya pendapat kalian tentang apa sih nanti kira-kira yang bakal direveal sama Capcom di tanggal 21 sama 22 ini. Diskusi yang zivel aja, diskusi yang damai-damai aja. Meskipun gue juga bosan ngeliatnya R.A. 4 Remake, tapi tenang aja meskipun gue bosan sama pertanyaannya, kalo misalnya memang terbener R.A. 4 Remake, pasti bakal gue beritain, bakal gue kabulkan keinginan kalian gitu ya, yang dari kemarin itu nanyakan R.A. 4 Remake. Dengan catatan, itu adalah beneran R.A. 4 Remake. Kalo bukan, gue ketawain lu pada. Gitu ya. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini, segini dulu untuk video pembahasan kali ini. Sekali lagi mungkin buat yang nungguin pembahasan ceritanya Dying Light 2, bisa ditunggu aja, nanti bakal gue up secepatnya karena sekarang lagi prosesnya dibikin. Dan kalo misalnya kalian juga punya saran untuk pembahasan selanjutnya, juga bisa langsung komen aja, dan bakal gue pertimbangkan untuk dibahas. Oke, jadi segini dulu. Gue mau pakai trik, signing off, dan thank you banget semuanya sekali lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax